Pak, untuk Grab Venture sendiri di Indonesia, startup-startup mana lagi yang akan dilirik? Ya, saat ini kita sudah meluncurkan fase pertama ya, Grab Venture Velocity untuk Indonesia. Saya ingatkan juga di sini, kita launched about, mungkin about 2 months ago, di mana kita berkomitmen untuk Indonesia sendiri, Grab Venture Velocity, kita akan menyediakan dana alokasi 250 juta USD. Saat ini yang sudah kita pilih dalam fase pertama untuk kita kembangkan adalah Book My Show, lalu Sejasa dan Minutes. Tentunya tidak akan berhenti di situ saja, nanti kita akan mengembangkan dan terus ekspansi untuk investasi di Venture Scene. Ya, lepas dari variatifnya aplikasi dan fitur-fitur yang disajikan ini, masyarakat kita kan masih sangat price sensitif. Apa yang perlu kita pahami mengenai kebijakan tarif Grab Indonesia? Seberapa kompetitif tarif kebijakan Grab Indonesia? Betul, tarif ini elemennya ada dua ya. Yang pertama adalah untuk penumpang, lalu juga bagi pengemudi sendiri ya. Di mana yang paling penting buat kami adalah balancing dari supply and demand. Itu yang paling penting. Sistem kami memungkinkan, teknologi kami memungkinkan bahwa hal yang paling optimal itu bisa di-deliver kepada keduanya. Artinya, memang akan ada bilang orang, oh murah, oh mahal. Tapi ada juga faktor lain yaitu ketersediaan servisnya. Berapa cepat bisa dihadirkan. Saat ini kami yakin kami bisa menghadirkan dengan teknologi kami dan hubungan kami yang sangat baik dengan mitra pengemudi. Ini bisa menghadirkan yang terbaik buat masyarakat. Tentunya harga yang termurah adalah aiming kita juga yang bisa kita deliver kepada para penumpang. Bagaimana cara kami memberikan harga yang murah adalah melalui produktiviti kepada driver. Dan untuk menyaksikan tayangan ini lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Arvin Suryabrata, CNBC Indonesia, Beyond Business.